Mungkin kita semua pasti ada yang dipengen dulu sama orang tua kita, tapi kita nggak dapetin. Apapun itu yang kita nggak dapetin dari orang tua kita, aku pengen anak kita tuh selalu dapet. Gimana rasanya lahir di Old Money Family? Don't be the mediocre, if you want to be mediocre yaudah, ngapain harus nyanyain waktu kamu buat, kalau misalnya kamu pengen cuma jadi mediocre aja. Hai, welcome to Mom's Corner. Hai, thank you so much for stopping by, padahal schedule kamu udah sibuk banget tapi kamu mau sempetin datang kesini. Terima kasih. Jadi ini apa sih, Mom's Corner ini apa sih? So, seperti judulnya, Mom's Corner ini adalah tempat untuk ibu-ibu, well, pao-papa juga, untuk ngomongin hal-hal yang biasanya diobrolin sama ibu-ibu. Kayak kesehatan anak, tumbuh kembang anak, terus parenting, kesehatan wanita, kesehatan suami, dan masih banyak lagi. I see. Wow, menarik banget ya. Ini bakal banyak ada knowledge-knowledge dan pengetahuan baru tentang cara mengasuh anak. Totally, yes. Oke, very good. Thank you. Now you're here as my first guest, let's talk about your fatherhood. So, how's your fatherhood so far? So far, seru sih. Kayak orang bilang bakal berubah, pola hidup segala macem. Menurut aku sih gak banyak berubah ya. Mungkin jadi prioritasnya aja yang lebih berbeda. Tapi kalau misalnya secara perubahan hidup kayaknya gak ada ya. Dan so far, I really love being a father. Like, love. Like, how? Aku merasa semenjak aku menjadi ibu, kehidupan aku 180 derajat berubah. Kayak aku jadi suka kebangun malam-malam in the middle of the night, waktu awal-awal aku baru melahirkan. Sementara kadang-kadang kamu di samping aku masih sleep peacefully. So, pasti tapi ada yang kamu rasakan kan? Ada perbedaan di diri kamu yang bener-bener kamu rasakan. Betul, betul. Kalau mungkin perbedaannya kalau misalnya ibu sama bapak, mungkin karena kalau misalnya ibu akan lebih attach banget kali ya ke anaknya ya. Kayak anaknya kan kadang-kadang kalau misalnya nangis, prefer dipeluk sama ibunya gitu. Kalau misalnya malam-malam juga isa, kadang-kadang kan lebih pengennya nyariinnya bu, 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 bu gitu kan daripada bapak. Mungkin kalau dari aku yang paling berubah adalah, gimana cara ngebagi waktu pas belum pergi kerja sama pulang kerja aja sih. Karena kan kalau misalnya main sama anak tuh sebenarnya capek ya, walaupun gak ngapa-ngapain. Tapi untuk umur segini gitu, dia lari-lari, ngeladenin dia, ngelakuin sesuatu yang kita belum bisa berbicara two ways gitu kan. Kadang-kadang sebenarnya capek kan. Mungkin itu aja sih. Dan akhirnya yang dulu pergi malam tuh masih ada tenaga, terus kalau misalnya dinner tuh masih bisa agak late. Sekarang kayak jam sembilan tuh, I prefer to already stay in bed jam sembilan. Responsibility-nya juga beda kan? Beda. Dan mungkin yang paling berubah, responsibility sama ini sih, sama priority ya. Kalau dulu kan yang dipentingin pasti lebih ke diri sendiri dulu, terus baru misalnya keluarga. Kalau misalnya sekarang tuh kayak prioritasnya lebih ke anak dulu, keluarga baru diri sendiri gitu. Mungkin aku pengen jadi sosok bapak yang selalu ada di semua life event-nya dia. Aku pengen di setiap life event-nya dia itu, aku menjadi sosok yang memorable buat dia dari kecil sampai gede. Dan aku pengen jadi sosok yang dia look up into. Jadi mungkin kita semua pasti ada yang dipengen dulu sama orang tua kita, tapi kita gak dapetin. Apapun itu yang kita gak dapetin dari orang tua kita, aku pengen anak kita tuh selalu dapet. Apa dulu almarhum papa kamu sosok papa yang seperti itu, makanya kamu ingin banget menjadi seperti sosok beliau? Itu one off, cuma mungkin karena aku ditinggal papaku saat aku masih muda banget, pas umur 17. Jadi kayak actually, kan sebenernya kan laki-laki tuh kan growing up pas kamu 17 ya. Sebelum 17 itu kan actually laki-laki ya, ya basically kamu cuma main-main doang lah. Belum literally growing up. Jadi pas di saat aku growing up, aku tuh gak ada sosok bapak. Jadi kalau misalnya umurnya memungkinkan, dikasih Allah buat bisa ngeliat anakku sampai tumpah dewasa, I want to be in every part of his life event. Dan bisa jadi person yang he's looking up into. Dan terbuka. Kan kadang-kadang kalau anak cowok lebih terbuka sama ibunya ya. Kadang-kadang sama bapaknya kayak ada kayak kurang deket lah gitu loh. Atau kurang agak malu gitu loh terbuka sama bapaknya. Aku pengen jadi sosok bapak yang bisa terbuka sama anaknya. Dan anaknya pun juga bisa terbuka sama bapaknya. Apa mungkin karena laki-laki tuh kadang-kadang suka susah communicate kali ya. Kalau perempuan tuh kayak bisa lebih open. Jadi anak-anak tuh lebih attached. Terus bisa lebih kasih tau apa yang diinginkan sama anak tersebut. Tapi kadang-kadang laki-laki tuh suka susah untuk membuka komunikasi. Makanya mungkin yang kamu bilang kadang-kadang anak cowok tuh suka susah untuk communicate. Atau anak suka susah untuk berkomunikasi sama bapaknya. Itu mungkin menurut aku one of the reason. Cuma menurut aku reason lain adalah karena kalau misalnya pas lagi kecil. Bapaknya tuh gak sering ngobrol sama anaknya tentang segala hal. Terus gak sering melakukan sesuatu kegiatan yang anaknya suka bareng atau bapaknya suka bareng bersama-sama. Itu menurut aku juga menjadi salah satu yang menyebabkan anak sama bapak jadi agak sungkan buat ngobrol satu sama lain. Kayak-kayak for example misalnya kamu, kamu tau anak kamu misalnya suka banget main tenis lah for example. Terus kamu gak pernah ngikutin dia main tenis. Atau gak pernah coba berusaha supaya kamu bisa main tenis juga buat bisa main sama dia. Misalnya dia udah 20 tahun, 21 tahun kamu gak pernah main tenis sama dia. Ya masa sih dia bakal kayak, Aku mau tanding tenis, ini dong kasih input harus ngapain atau segala macam. Mungkin ini impossible to do that, right? Karena kamu gak share any common interest. Ya kan? Kayak sebisa mungkin aku mau share any thing that he likes. Aku pengen juga berusaha likes. Dan kalau bisa, apa yang aku hobi, dia juga bisa jadi hobi. Aku hobi main basket. I really hope that he can also become a basketball player gitu. Kalau aku misalnya kita share the same interest. And then bisa main bareng, bisa sharing bareng. Spend time bareng, udah kayak sama temen aja itu pasti hubungan antara bapak sama anak bakal beda sih. Oke, kita akan berbicara tentang itu. Tapi sekarang, aku mau berbicara tentang kecilmu. Masa kecil kamu tuh dulu kayak gimana sih? Atau gimana rasanya lahir di old money family? Sebenernya dulu, pas aku masih kecil itu, Papaku tuh orang yang salah satu kurang bisa menge-enjoy apa yang dia punya. Jadi papaku sama nenekku itu, Walaupun mereka tuh udah berkecukupan, Tapi mereka tuh selalu hidup yang penting ada aja. Mereka gak pernah melebihi apa yang harusnya mereka bisa lakukan. Jadi kayak pas aku masih kecil, Naik bisnis kelas aja itu sesuatu yang mewah sekali gitu. Kayak makan room service aja, Untuk bisa boleh pesan room service aja itu udah merupakan sesuatu yang mewah sekali. Karena kayak, bukan pelit ya, Tapi kayak menurut papaku kalau misalnya kita bisa menghemat sesuatu yang kita bisa gak lakukan, Kenapa kita harus lakukan itu gitu loh. Jadi kayak sampai sebelum papaku sakit, Ya hidup aku tuh sebenernya basically sederhana banget. Ya bisa beli apa yang aku mau, Cuma kayak gak terlalu apa yang aku mau tuh langsung ada di depan mata tuh enggak juga. Karena my dad agak tough orangnya, Sampai akhirnya waktu itu dia sakit, And then maybe at that time dia udah tau kayak, This is time for him to enjoy life with my family. Setelah itu baru berubah. Jadi kalau misalnya pergi liburan, Bisa lebih enak dikit, Hotelnya jadi lebih bagus, Terus yang dulunya naik pesawat, Cuma orang tuanya di bisnis, Terus anaknya juga udah mulai ikutan, Dikasih boleh duduk di bisnis, Gitu-gitu lah. Dan terus, Papaku kan dulu, Polisi ya, Mantan polisi. Terus, Jadi dia tuh orangnya keras gitu loh, Jadi disiplin banget, Sama anak-anaknya. Jadi disiplin, Dan hidup sederhana, Apa itu kayak prinsip, Atau hal-hal yang memang ditaramkan sama orang tua kamu, Ke kamu, When you are growing up. Jadi itu udah kayak past through generation, Karena nenekku, Sama kakekku tuh juga salah satu orang yang sangat pekerja keras banget. Jadi memang mereka tuh, Pekerja keras dan hidupnya tuh sederhana. Jadi kerja keras dan sederhana itu menjadi salah satu, Moto hidupnya mereka lah. Kalau kenangan masa kecil kamu, Ada gak yang masih, Sangat-sangat kamu ingat, Sama orang tua kamu? Wah banyak ya. Yang, Yang ngapain? Apa ya, Yang happy-happy mungkin, Atau yang, Yang menurut kamu gak akan pernah bisa kamu lupain. Pokoknya kalau ingat, Kegiatan ini kamu selalu ingat, Wah ini orang tua gue dulu selalu, Melakukan hal ini. Banyak banget sih, Cuma kayak, Yang paling, Maybe traveling. Yang paling diingat adalah, Karena dulu nenekku sakit. Terus pas nenekku sakit, Nenekku dirawatnya di Belanda. Jadi pas aku masih kecil, Aku tuh sama mamaku, Sama papaku, Sempat tinggal di Belanda lama. Oh iya? Iya sempat tinggal di Belanda lama, Sempat sekolah juga di sana, Tapi karena papaku kerja, Jadi bulat-balik. Nah jadi kalau misalnya, Aku ingat traveling, Sama keluarga, Itu pasti yang traveling itu, Traveling di Belanda, Karena sama keluarga aku tuh, Disana sempat lama. Ada nenek, Ada mama, Ada papa, Ada kakak-kakak aku gitu. Berarti dulu pas kita, Kemarin kita ke Belanda, Kamu ngerasa, Throwback banget. Iya, Dan papaku kan juga meninggalnya kan di Belanda ya. Jadi kayak, Kalau memory traveling sama keluarga, Itu pasti, On top of the mindnya, Pasti ingatnya adalah Belanda. Oke, Jadi Belanda tuh kayak, Your second home gitu. Third home lah, Third home. Third home. Second home nya apa? I would say, United States. Karena mungkin, Aku sekolah dulu disana kan ya, Terus, Kita juga dulu, Ngelahirin, Isa disana. Jadi kayak, Bonnya adalah, Ada bonnya lah. Oke, So tadi kamu bilang kan, Kamu berharap, Kamu bisa share the same interest sama, Your son kan. Terus waktu itu, Kamu sempat mention, Kalau kamu tuh suka, Banget basketball, Tapi kamu gak didukung sama orang tua kamu. Apa karena itu, Kamu jadi kayak, Setengah-setengah untuk, Main basket atau, So, How did you feel, Pada saat orang tua kamu, Gak mendukung, Your interest. Jadi, Aku tuh dulu, Ini cerita sejarah aku main basket. Aku pertama kali main basket, Itu kelas, 3 SD. Itu karena, Tadinya aku mau main bola. Sukanya bola. Cuma dulu kelas 3 SD, Aku gendut banget. Gendut, Tapi aku dulu main tinggi. Jadi main bola tuh gak bisa. Akhirnya kayak, Pas main basket, Oh, Ternyata, Aku lumayan juga nih, Bisa main basket. Nah, Sejak itu main basket, Yang tadi cuma pengen kurus, Akhirnya jadi hobi banget. Itu pertama kali main basket. And then, Pas aku, Kelas 6 SD, Aku udah mulai sering juara nih. Mulai sering juara, Terus pas masuk SMP, Aku lebih sering lagi juara daripada SD. And then, Aku dapet gelar MVP. MVP itu most valuable player, Di salah satu turnamen, Pas di Jakarta lah. Terus kayak, Oh, Ternyata, Aku gak buruk melakukan ini. Mungkin aku bisa masuk klub, Terus bisa, try to get better, Spend more time in the basketball, Terus mungkin bisa jadi pemain pro, Kayak gitu dulu. Mikirnya kan kayak gitu. Terus dulu, Papa aku bilang kayak, Udah gak usah, Main basket cuma buat, Main-main aja, Hobi aja, Yang penting belajar. Nah, Akhirnya kan kalau digituin kan jadi, Yang namanya anak muda, Senang sama sesuatu, Digituin kan pasti akhirnya jadi ngedrop kan. Iya. Kayak, Wah ternyata, Walaupun gue, Bisa membuktikan, Kalau misalnya gue disini tuh, Berprestasi banget, Tapi, Tetap gak didukung. Nah itu, Menurut aku kayak menjadi salah satu, Yang menyebabkan, Anak itu gak mau cerita lagi ke orang tuanya. Kayak kamu udah berprestasi, Terus kamu gak didukung. Eh mungkin, Waktu itu, Concernnya tau, Karena pas aku sering banget main basket, Nilainya jadi jelek. Cuma, Nilai jelek itu kan sebenarnya bukan segalanya kan. Sebenarnya kan bisa aja, Kamu tetep didukung main basket, And then, You spend more time studying gitu. Sebenarnya bisa aja kan. Kalau misalnya nanti Isa suka sama sesuatu, Aku akan ngedukung 100% sih. Walaupun itu, Memang berbeda dari plan kamu. Dan misalkan, Interest kamu bener-bener, Berbeda banget sama interestnya Isa, Kamu akan tetep dukung. Akan selalu dukung. Apapun itu. Hai, sorry for interrupting the podcast. Di podcast ini, Kalian akan selalu lihat aku, Menggunakan Oppo Find Entry Flip, Sebagai cue card aku. Oppo Find Entry Flip, Nyaman sekali untuk bikin konten, Karena memiliki vertical cover screen, Yang super useful, Dan lipatan layar, Yang hampir gak keliatan sama sekali. Back to the podcast. Kalau menurut aku prinsip aku, Kalau misalnya dia suka sama sesuatu, Terus dia hobi, Dan dia good at it, Jangan setengah-setengah ngerjainnya. Kalau misalnya setengah-setengah, Cuma jadi good aja. Bukan jadi great, Atau gak jadi the best. Kalau misalnya ternyata, Sumpah mah, Wah ternyata, Pas dia SD SMP, Dia suka banget acting gitu. Yaudah, go for it. But be the best. Don't be the mediocre. If you want to be mediocre, Yaudah. Ngapain? Harus nyanyain waktu kamu buat, Kalau misalnya kamu pengen cuma jadi mediocre aja. If you wanna do something, If you wanna do something that you like, And you sacrifice something else, Yaudah, be the best. Dan aku akan ngedukung. Kalau misalnya dia gagal, Iya. Untuk menjadi the best. Kalau menurut aku, Kalau misalnya kamu gak gagal, Berarti kamu gak pernah mencoba. Right? Jadi gagal itu menurut aku, Sesuatu keharusan buat kamu bisa menjadi the best. Iya. Setuju. Kalau misalnya dia gagal, Dari apa yang dia interest, Kamu tetap akan dukung dia, Untuk mencoba lagi, Atau kamu akan bilang, Kamu gak dengerin apa-apa sih. Kan kita kan masih bisa ngeliat ya nanti. Ternyata kalau misalnya, Anaknya nyoba banget, Tapi ternyata dia, Kita bisa lihat kayaknya, Emang bakatnya bukan disitu deh. Karena kita bisa mulai perlahan-lahan, Coba ngarahin ke tempat yang lain lah. Coba kalau misalnya emang ternyata kita ngeliat, Dia gagal, Karena dia belum, Naruh best effortnya dia, Ya kita push sampai, Dia melakukan best effortnya. Baru kalau misalnya dia udah melakukan best effort, Ternyata gagal juga, Ya, Kan namanya takdir ya. Kita cuma bisa berusaha, Tapi at the end of the day kan Allah yang menentukan. Emangnya plan kamu untuk anak-anak kamu apa? Meneruskan bisnis family, Or? Apapun yang mereka mau sih. Yang penting, Aku harus bisa nyiapin, Pendidikan dia sampai setinggi-tinggi. Nyiapin mental mereka buat, Bisa tuff menghadapin dunia nyata, Sama mempersiapkan, Pribadinya buat bisa bersosialisasi dengan orang-orang. Yang penting kan itu ya. Iya. Oke, Berbicara tentang pendidikan, Apa pendidikan kamu tentang pendidikan, Dan sekolah untuk anak-anak kamu? Aku ingat banget kamu pernah bilang, Di karir, Pendidikan tuh cuma beberapa persen aja. Di lain persen tuh, Hati-hati dan hubungan. Oke. Karena menurut aku, Pendidikan itu tetap penting. Harus. Karena, At the end of the day, Pendidikan itu yang gak bikin mindset seseorang. Kalau misalnya kamu gak sekolah, Sampai kamu sekolah, Pasti mindset kamu akan berbeda. Walaupun mungkin, Orang yang gak sekolah, Bisa jadi lebih sukses daripada orang sekolah. Cuma, Menurut aku pendidikan itu tetap penting, Pendidikan formal ya, Tetap penting. Tapi on the other end, Pendidikan informal juga penting. Pendidikan informal tuh kayak pendidikan di rumah, Gimana cara orang tua ngajarin anaknya, Supaya bisa tough, Supaya gak manja, Supaya bisa bersosialisasi dengan baik, Dengan orang lain. Menurut aku itu penting. Dan, Kerja keras sih. Iya. Karena, Kalau misalnya sepintar apapun kamu, Sebagus apapun ide kamu, Tapi eksekusinya nol kan tetap gak jalan juga. Berarti salah satu yang penting juga adalah life skill ya. Yes. Menurut kamu life skill yang paling penting banget, Itu apa? Wah, Paling penting banget bingung. Cuma menurut aku ada beberapa yang sangat penting. Yang pertama, Kerja keras. Yang kedua, Gak peduli dengan orang lain ngomong atau mikir apa. Dan yang ketiga, Gak takut buat gagal. Iya. Menurut aku tiga itu sih. Karena kalau misalnya kamu, Gak kerja keras, Eksekusi gak bakal jalan. Kalau misalnya kamu masih peduli sama orang lain, Pikirin segala macem, Kamu gak bisa berinovasi. Kalau misalnya kamu masih takut gagal, Ya gak ngelakuin apa-apa. Menurut aku tiga hal yang paling penting itu. Kalau sekolah kan kamu, Sempet sekolah internasional, Terus swasta dan negeri juga, Kamu pernah gak sih? Enggak, Eh negeri pernah, Negeri pas kuliah S1. Iya, Terus kamu juga pernah sekolah di luar juga. Apa, Ada perbedaannya gak sih? Atau penting gak sih? Kayak anak dari negeri, Terus internasional, Terus study abroad, Itu penting gak sih? Menurut aku, Harus, Untuk pernah ada pengalaman study abroad. Harus. Dan mungkin kalau dari pendidikan terbawah dulu ya, Dari TKSD ya. Kalau menurut aku, TK harus dikasih pendidikan yang fun, Gak terlalu pushy, Fun, Anaknya playful, Harus fun, Tapi anaknya juga udah mulai belajar dikit-dikit. Kemudian kalau menurut aku, Kalau SD itu, Anaknya lebih penting, Di tempat, Yang ada agamanya. Jadi supaya, Umur-umur segitu kan krusial ya. Harus ditanamin bener-bener agama dan akidah gitu loh. Kalau misalnya gak ditanamin agama atau akidah, Pasti telat nanti kalau misalnya SMP. Apalagi kalau udah balik. Terus kemudian, SMP, Menurut aku udah harus di SMP yang, Banyak active learning. Karena, Pengalaman aku di sekolah-sekolah Indonesia, Itu pendidikannya dikasih bagus. Cuma passive learning. Jadi pas, Belajar ke active learning, Kitanya tuh kewalahan. Kaget. Kaget. Kayak pas pindah ke luar negeri, Kan di luar negeri active learning banget kan. Kayak dosennya cuma, Ngejelasin aja, Kita harus nanya, Kita harus aktif. Dan itu kaget. Jadi kalau menurut aku, SMP, SMA udah harus mulai. Internasional. Mungkin sekali lah ya, SMA gitu, Internasional atau SMP. Atau ya, We'll see at that time, Situasi di Indonesia kayak gimana kan. Sekarang juga udah mulai banyak ke sekolah, Non-internasional yang bagus kan. Mungkin sekolah negeri juga udah bagus banget nanti. Iya. Dan mungkin, Kalau kuliah, Aku harus, Kalau bisa lah, Kalau bisa, Kalau ada rezekinya, Ngirim anak-anakku ke luar negeri. Biar dia tau, Cultural difference tuh gimana. Gimana cara handle discussion, Handle group meeting, Sama orang-orang, Dari negara lain. Tau gimana mereka, Mindsetnya. Mereka suka telat apa enggak. Yang gitu-gitulah. Jadi, Dari study abroad itu, Kamu belajar buat, Disiplin juga kali ya. Betul. Karena kayak, Disana, Contohnya ada orang di beberapa negara ya. Nggak usah kita sebutin negaranya. Kalau misalnya meeting jam 1, Mereka datang saat 12.45. Jadi kalau misalnya mereka datang jam 1 tuh, Udah dianggap ya kita telat. Karena jam 1 itu, Bukan jam 1 kita duduk bareng. Jam 1 kita udah mulai. Jadi jam 12.45 mereka datang, Mereka buka-buka laptop, Segala macem. Nah jam 1 tuh kita mulai. Atau 12.59 kita mulai. Jadi kayak, Dari situ aja kan udah kelihatan work ethicnya, Beda kan. Jadi kalau misalnya kita, Sebagai orang Indonesia, Atau, Ya dari bangsa manapun itu, Nggak ngikutin work ethic itu, Ya pasti dengan, Kondisi ekonomi yang udah globalisasi kayak gini, Kan pasti, Pasti ketinggalan ya. Lalu selain disiplin, Apalagi yang kamu, Dapet dari study abroad. Public speaking in English. That's very important. Mungkin menurut aku, Kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, Bisa ngomong Inggris, Itu akan beda banget sama kita, Pas public speaking dengan bahasa Inggris. Disitu, Belajar presentasi dan lain-lain. Pertama kali, Dulu, Pas aku kuliah 1, Udah sering presentasi dengan bahasa Inggris. Tapi audiensnya kan, Bukan native speaker. Pas kamu punya audiens native speaker, Itu kamu pasti akan beda. Feelingnya. Kayak, Itu salah ngomong gak ya? Gitu. Salah pronunciation gak ya? Nah itu akan menjadi, Pengalaman yang tidak terlubahkan juga sih. Kalau kita ngomongin, Beberapa tahun ke depan, Berarti kan job desk kita, As a parents, Udah beda lagi kan? Karena, Mom turns babies into boys, Sedangkan dad turns boys into men. So, How do you envision, Your role as a parents, Kedepannya nanti? Mungkin lebih engage sama kehidupannya sih. Kayak yang aku bilang tadi. Ya engage kehidupannya, Kayak lebih engage ke, Kehidupan dia di sekolah gimana. Terus selalu tau, Dengan update perkembangan dia di sekolah kayak gimana, Supaya, Supaya gak ada yang kelewat juga. Karena sekarang kan, Anak dewasanya cepat banget kali ya. Dengan ada, Social media lah, Apa segala macem. Jadi, Selalu update lah, Dengan perkembangan anak. Iya. Supaya bisa engage. Kita juga jadi orang tuh, Harus up to date juga kan. Jadi, Supaya kita gak, Ketinggalan banget nih. Iya, Iya, Iya. Oke, Dua pertanyaan terakhir. Kamu ingin, Harapan kamu, Untuk, Anak-anak kamu nanti, Gimana? Anak-anak kita. Untuk, Anak-anak kita gimana? Atau, Kalau misalnya Isa, Lima tahun ke depan lagi, Menonton podcast ini, Kamu, Mau sampaikan apa? Mungkin lebih ke, Supaya mereka bisa, Mandiri, Pas umur, Yang sudah cukup, Mereka bisa, Gak tergantung lagi, Sama orang tuanya. That's what I'm preparing, Them for. Jadi, Jangan cuma anak yang kerjaannya, Cuma minta-minta, Sama orang tua aja. Jangan kayak gitu. Kalau bisa, Anaknya, Yang, Ngebiayain bapak sama ibunya lah. Iya kan? Iya kan? Terus, Kalau bisa, Selalu, Berikan yang terbaik, Dalam segala yang kamu ingin lakukan. Apa saja itu, Aging, Sport, Edukasi, Harus berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan, Jadi anak laki-laki, Yang, Gak bisa olahraga apa-apa. Karena itu penting banget menurut aku. Kenapa sport, Sport itu sangat penting. Oke. Untuk laki-laki. Oke, Karena menurut aku kayak gini, Di sport, Apalagi yang kontak fisik sport, Itu, Ngelatih kamu buat, Buat tough. Ngelatih kamu buat tough, Dan latih kamu buat, Jadi kompetitiveness itu lebih ada. Contohnya, Kamu main basket. Main basket, Full kontak fisik sport, Full kompetitif. Dan kamu akan, Ngehadepin orang yang, Lebih jago daripada kamu, Lebih gede daripada kamu. Dan kamu harus bisa, Teamworks juga. Jadi, Kalau misalnya kamu gak ngelakuin, Bener-bener suatu sport, Yang bener-bener sport, Itu akan beda, Mentalnya sama anak-anak, Yang bener-bener gak ngelakuin sport, Apapun. Menurut aku ya, Gak tau. Mungkin kalau misalnya, Ada yang tidak setuju, Bisa taruh di komen. Cuma, Kalau menurut aku, Anak-anak yang melakukan, Full sport, Itu akan beda pasti. Competitif mentalnya, Kalau misalnya dia nanti teamwork, Itu akan beda. Kalau kamu, Harus milih, Your wife, Or your children, Kamu akan, Pilih siapa? Siapa ya? Susah kan? Silly. Susah. Tapi gini, Menurut aku, Kalau misalnya anak, Setelah dia punya keluarga, Itu mereka udah punya kehidupan sendiri. Tapi, Pas kita udah tua, Kita balik lagi sama istri kita. Sama pasangan kita. Right? Dan, 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 Kamu bakal end your life ya, Sama pasangan kamu. Jadi lebih penting, Untuk memperbaiki hubungan, Sama istri kamu. Whatever it takes. Ya sama anak juga penting ya. Cuma, Kalau misalnya, Banyak kan orang bilang, Ah anak, Ah pasangan. Buat di bare in mind aja. Kalau misalnya sama anak, Pas anak udah menikah, Mereka punya kehidupan sendiri. Tapi kalau misalnya sama, Pasangan, Makin tua kita, Makin spend more time sama pasangan. Kalau misalnya waktu itu, Aku pernah ngeliat grafik, Kalau misalnya sama anak, Mentok itu, Pas mereka di umur 20-an. 20-an tuh mentok. Spend time paling banyak sama anak, Mentok. Terus kemudian turun, 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 Turun. Tapi kalau misalnya sama pasangan, Dari pertama, Begini, Tapi makin lama makin naik. Makin lama, Kehidupannya cuma sama pasangannya doang. Setuju. Iya kan? Kamu kalau misalnya 70 tahun, Hangoutnya sama siapa? Sama pasangan kamu doang kan? Jadi, Kalau bisa, Buatlah pasangan kamu, Sebagai sahabat kamu ya? Yes. Okay. So my dear husband, Thank you so much for sharing. Thank you. Thank you. And see you guys next week. Thank you.